Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, BNPT, melakukan strategi khusus agar pengaruh KKB Papua tak meluas di masyarakat. Dengan cara ini diharapkan pengaruh KKB Papua bisa memudar, dan masyarakat tak ada yang mendukung mereka. Kepala BPNT Komisaris Jenderal, Komjen, Polisi Boy Rafli Amar mengingatkan masyarakat agar tidak terpecah dalam menghadapi kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Sehingga masyarakat tidak terbelah dan sepakat bahwa KKB Papua adalah musuh bersama, ujar dia. Eks Kapolda Papua dan Banten tersebut mengingatkan bahwa sudah menjadi tugas bersama terutama BNPT untuk memastikan masyarakat waspada terhadap ideologi kekerasan yang mengarah pada terorisme. Tugas kita adalah memastikan masyarakat waspada terhadap ideologi ini, dan ini juga upaya memberikan perlindungan kepada warga negara, kata lulusan Akademi Kepolisian, AKPOL, tahun 1988 tersebut. KKB Papua kena sindiran pedas tokoh adat, mereka belak-belakan menyebut yang dibutuhkan Papua saat ini adalah pembangunan, bukan pembunuh dan pangacau. Para tokoh masyarakat dan tokoh adat Papua menilai kelompok kriminal bersenjata, KKB, yang melakukan kekerasan, telah merugikan banyak pihak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!